yo 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 welcome back my channel Halo sobatku selamat datang di channel Potter Hydra Oke kali ini gue mau share gue ada di server 18 dan disini gue main pakai akunnya teman yang bernama Mas Wahyudi nah kalian bisa cek di deskripsi orangnya yang mana sih yang punya akun ini Oke di sini gue share ke kalian beberapa guida ya ini cocok banget buat pemula juga nubi karena ada di playstore baru aja ya baru aja rilis yaitu namanya elektro battle battle century nah kalian bisa cek di deskripsi ini eh deskripsi ada di atas atau kalian ambil kode rhythm ada dua video itu berbeda soalnya pas itu aku dapat beberapa langsung gua share gua upload terus satunya gua gitu juga jadi ada dua kode beda ya di atas itu nah disini gue share ke kalian itu yang pertama adalah diamond nah diamond pas saat kalian klaim habis itu kalian dapet daily juga jangan sampai sekali-kali kalian gunain untuk gaca ya guys tiap hari kalian login pun kalian udah dapet dari Gabumon ini kita dapat love nya satu itu terus yang di bagian untuk aktifkan kode ya kalian masuk ke bagian profil terus kalian pencet yang bagian pojok kanan bawah ada setting di sini lalu kalian tinggal aktifkan kode aja itu bagian untuk ngaktifkan kode kredem ya buat kalian yang belum tahu aja nih lalu ada juga ini guys kayak apa ya kita contohin ada di bagian tamer nih tamer usahakan kalian tinggiin levelnya dulu ya level ke 20 20 dan sebagainya habis itu kalian tarjetin nih kalian mau butuh bonti yang mana untuk view bond nah disini kita ambilnya dari Mas Wahyu itu dia lebih suka ke bagian kosiro nah di bagian kosiro itu dia udah bakal evasion itu 2% evasion itu sepertinya kayak apa itu Dodge jadi menghindar menghidar dari serangan musuh lebih cepat ya 2% lalu juga untuk increase next level untuk menaikkan level lebih tinggi juga lebih cepat dan ini ada bonbonnya udah aktif ya udah level 2 level 3 Wow untuk gedein powernya dululah buat kalian yang suka fokus ke bagian tamer lalu di bagian tim juga nih kita fokus ke bagian ini karena dari daily event lalu lalu juga ada demon itu kalian kumpulin jangan sampai buat gacha jangan sampai kalian buat beliin sesuatu yang enggak berharga gitu bangkai itu ada di shop kayak gini guys Bang disitu ada store terus gua mau beli yang hikaru sudah 10 hikaru piece 160 diamond gua beli enggak Bang gue saranin jangan beli karena lu bisa dapetin ini dari Aventure yang ya dari Aventure yang kalau kalian masih level 30-an stay disitu sih kalau kalian mau cepat kalian bisa juga upgrading terus level buat ngaktifin menu-menu fitur-fiturnya di level-level tertentu soalnya kebukanya cuman kalau kalian level tinggi cp-nya masih dikit yang musuh kalian lebih sangar-sangar mesti ajaib nah disini ada juga nih di bagian break lalu ada di bagian genie di genie ini kayaknya kalau nggak salah level 30 30 atau 35 gitu guys kalau kalian udah besarin dari talent kalian bisa besarin di sini secara otomatis nah kalian tinggal butuhin cip-cip tertentu itu nah kalian bisa dapetin dari kayak beli lalu juga ada di Aventure rank Aventure Iceland lalu ada juga kalian hadiah kado gitu hadiah resort gitu guys kita peg lagi terus ada lagi nih di di bagian digivice nah digivice ini bakalan kalau kalian rating up naikin level terus itu bakalan butuh diamond juga perlu banyak banget untuk fitur itemnya lagi Wow buitnya lebih banyak banget ya kurang lebih banyak banget lah untuk hilangin diamond kalian itu apalagi yang reform ini guys anjing ini ini benar-benar anjing soalnya kenapa kita kalau mau upgrade kayak gini kita auto-add ya Sombama nah kita auto-add kayak gini udah 65% rasio untuk winnya kita butuh itemnya gini 60% kita buat ya untuk rating upnya cepret nah berhasil kan tapi kita mau naikin level ke level 5 kita butuh 200 diamond dan juga fragment artifact nya yang ini saya asli sumpah ini bener-bener habisin cuman wena tenang yaan rating kalian bisa langsung naik berapa ya pokornya itu kurang lebih 200 200an gede banget juga terus di sini ini kalian bisa untuk kayak gini lah kita ambil contoh nih guys ambil contoh kayak Sukayumon nah di Sukayumon nih kualiti gua 79 doang wah gimana ini gua udah jogres tapi kok kualitinya jelek banget ya kan kalian bisa buat aktifin buat kualiti ini ya untuk aktifin ini sampai ke level maksimum kalian cuman ke untuk ke level maksimum itu yang ratingnya tetap menengah sih ini lihat aja ini udah full komplit loh guys tapi dapatnya 79 mungkin pas awal dulu ini red dapatnya Sukayumon nih kualitinya 50 bisa jadi sih dari 50 dinaikin sampai ke angka 79 itu udah mentok maksimal jadi semakin tinggi kalian dan sampai sampai maksimal kalian bisa sampai kayak gini kualiti 115 ada juga ini yang sampai 125 130 itu karena apa awalnya dia gaca jogres cepet langsung dapetnya yang kualitinya yang tinggi langsung gede wah jadi dia langsung detail kualitinya fokusin ke situ anjing sangar banget guys lalu juga di bagian setting up nih kalian yang suka untuk digital land ikuti story Wow tempat lokasinya gua di sini juga udah beda ya Jadi sebelumnya kan kita masih kecil loh ini udah di perkotaan udah di dunia nyata ini udah di Tokyo ini nih Tokyo Harbor Udaiba kan ada udah ada di Tokyo guys udah melewatin dari step by stepnya ya ngeri kerjam juga ini dan di sini udah akun sultan sih menurutku karena disini udah VIP 4 ya ya kenapa gua bilang akun sultan lo tahu sendirilah ini akunnya berdeposit gua gua orang miskin nggak bisa deposit coy jadi ya enggak enggak VIP kayak gini keren keren habis sumpah dan juga untuk tim upnya gini dikasih yang terakhir untuk tim up formatnya ya kalian bisa cek ini disini gue pakai dinasmon untuk offensive yang belakang pojok kanan lalu ada apa mon yang sebagai tanker lalu juga ada juki mon yang sebagai tanker di sini dan terakhir adalah Lord Knight mon yang ada di belakang samping kiri ya itu itu karena Pak bang disini ada tuh rating yang bagus seperti selectmon lalu juga ada dinasmon ini bagus banget kok enggak lu pakai ini di kalian bisa cek nih Dragon tipe Alron yang disini juga best tipe Alron nah dia kan orangnya bebas ya kalian bisa fokusin salah satu kalau disini Dragon tipe Alron dan dia ada di bagian belakang di sini client tipe offensive lot naemon ada di belakang offensive ada di belakang untuk Ranger ya serangan jarak jauh dan kekuatannya lebih demet besar cuma darahnya lebih sedikit nah ada mechanical tipe defensive yaitu apa mod dan juga dukemon ya bis tipe tipenya defensive nah untuk dukemon dan juga apamon ini gua buat defensive emang dianya defensive anjing salah ngomong gua ini defensive karena ya buat pertahanan jadi kalau kalian battle udah auto-upshot terus bakal muncul setiap habis don't clear upshot muncul don't clear upshot muncul jadi ya defensive enggak serang otomatis belakang kita juga enggak serang guys karena serangannya yang ada di jmon ini kita enggak bisa milih yaitu otomatis langsung gitu oke kita bahas tentang segitu aja untuk pembahasan di akun sultanya Mas Wahyu dia CP ratingnya 328.000 dengan nama Templar ada di server 18 ini guys ya ya kalian bisa follow juga atau ada di kuilnya kita lihat gue tipenya yaitu namanya 7demon nah 7demon kayak tibiame aja ya gua pernah saya ada di tibiame tibiame sumpah Oke mungkin segitu aja guys tentang pembahasan kali ini tentang game apa yang namanya electronic battle century ya kalian bisa lihat di bawah atau kalian bisa lihat di profil gua disitu ada video-video gua yang bahas tentang digimon ya dan udah gua buat playlist juga untuk fokus ke bagian digimon nah untuk sekian informasi dari gua mungkin kita akan bahas kembali lagi ke bagian akun yang kecil aja karena kita bahasnya untuk newbie sekaligus gua juga newbie karena akun gua yang dulu juga hilang guys jangan lupa bahagia see you next dan bye bye bye